Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Siti Arief Yajinan dengan NPM 1204-10-2055 Jurusan Ekonomi Islam Universitas Pejajaran Angkatan 2020. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam yang berjudul Spars. Jadi saat munculnya observatorium dan minat yang besar mengenai langit malam membuat salah satu astronom muslim terpesona dengan langit malam dan mulai melakukan pekerjaan yang besar pada bintang dan konstelasi. Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim, ilmuwan muslim astronom yang gemar sekali melakukan pengamatan kepada bintang yang bernama Abdul Ar-Rahman Al-Sufi. Nah, beliau ini yang dikenal dengan Azopi adalah seorang astronom Persia yang hidup pada abad ke-10. Pada tahun 1964, beliau menggambarkan galaksi Andromeda dan sampai saat ini beliau disebut sebagai pengamat bintang sejati. Beliau juga memaparkan hasil konstelasinya dengan dua gambar. Yang pertama, dari luar bola langit, dan yang kedua, dari dalam langit. Beliau juga mendiskusikan posisi bintang, ukuran bintang, warna bintang, dan menulis astrolabel dari lingkungan kegunaannya. Dan ini merupakan rekor pertama untuk sistem bintang di luar galaksi kita sendiri. Nah, hari ini lebih dari 165 bintang memiliki nama Arab asli mereka. Seperti Aldeberan yang berarti pengikut dari Pleiades. Nah, ini juga merupakan banyaknya rekaman awal dan nasi bintang yang masih dikenal dengan nama Arab aslinya. Saat ini, para ilmuwan muslim merancang peta bintang dan tabel astronomi yang keduanya akan digunakan di Eropa dan di Timur, jauh selama berabad-abad yang akan datang. Dan ini adalah contoh dari peta surga yang penuh dengan karya seni bintang. Yang pertama, ada kubah rumah pemandian yang terletak di Kusaya Kamroh, sebuah istana Yordania yang dibangun pada abad ke-8. Nah, bangunannya itu memiliki pet skala setiap, artinya belahan bumi yang unik. Dan yang kedua itu, ada grafmen fresco. Dalam desain bangunannya juga, masih menunjukkan bagian dari 30 rasi bintang dan 400 bintang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.